assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore bro ya ini lanjut dari sesi yang pertama dari apa menganyam masukkan jari-jari itu ke pelek itu caranya gimana sekarang lanjut cara kedua yaitu setel jari-jarinya ini masih kentor langsung aja kalau saya begini ya ini ini versi saya lho ya pada yang lebih bagus lebih apa cepet lebih enak semoga di apa lengkapi aja saya juga cuman melengkapi dari siang banyak cara yang ada ini kalau saya enaknya gini ini cari dulu ada lubang pentilnya sini ini buat patokan nantinya ini kan masih goyangnya gini ini di kira-kira dulu bro ya ini letaknya di tengah ya tengah dari tromol nah kurang lebih segini ya nah ini patokannya nanti lagi gitu terus ini alatnya kayak gini kalau punya saya terserah halannya gimana yang penting ada buat patokan ini nanti kurang kesana apa kesininya ini bisa diatur ini juga ini alat mitin sendiri ya lanjut jadi tadi mana dari lubang pentilnya dirinya ini fungsinya apa ini membantu ini kalau kita saat detail nah terutama ini lanjut aja langsung kalau saya ya enaknya tuh bagiannya dua bagian ini ini taruhlah kanan dan kiri ya kanan dan kiri nah saya mau ngatur sebelah kanan dulu nih bagian sini dulu ini kan kalau sebelah kanan masih ngawur nih ya film setel masih ngawur tuh memang masih goyang ininya juga nggak jelas masih goyang tanah sini nah ini ini mana lubang pentilnya nah ini ini bagian yang kanan ini ini ya ini dikencengin dulu kencengin dulu tapi jangan sampai kenceng bener gitu kalau enggak ikutin aja ini teratnya ini ada teratnya ayo jelas gambarnya nah ini ya hidratnya nanti dibikin ya ini dulu ini teratnya masih ada sisa-sisa nih udah sedikit ya kalau saya saya bikin dulu sama gini seret terus bagian kanannya ya kalau inginnya bagian kiri ini karena dibikin sama dulu aja biar enak nanti ini terus sampai muter sampai ketemu lagi buat patokannya tadi pen tutup pentil nah ini kayak gini ini cara saya ya versi saya terus sampai ya ketemu tutup pentil tadi buat tanda kalau ini sudah satu putaran atau satu lingkaran sudah apa di setel begini ini 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 kalau sekiranya seret nanti pakai kuncinya ini sudah pentilnya disini sekarang bagian belah kiri sama seperti itu yang belah kiri bagian yang ini ya bagian yang belah sini kiri ini bagiannya ini jari-jari yang sini ini sama ini biar enak kita bikin sama ini kan ya batik lubang metilnya disini jadi muter jadi nggak nggak bingung nanti sampai mana nah ini kiri samakan aja dulu ini masih ada deratnya ini saya habisin dulu nih oke yang susah boleh di loncat dulu gampang ini buat nginakin aja ini ketemu lubang belaknya udah bisa keputaran coba ini dibuka disini masih ketahuan ini fungsinya nih ini nempel ini enggak nempel hingga begitu dulu coba tapi kalau jari-jarinya biasanya masih standar sih enak nah ini agak tebel nempel tapi tebel nanti diatur lagi kita ambil kanan kirinya dulu nah dimulai dari yang kanan ini dikencengin dulu bagian kanan kalau ini kejauhan ya deketin lagi ini juga multifungsi ya alatnya malah awet bikin kayak gini kalau alat buat ngencengin ini nempelnya oke ambil dilihat ini agak dibikin sama kalau bisa entengnya jangan selalu pendor bagian kanan dulu ya oke ini agak lumayan dah ini ya ini penempel nanti tinggal dikit nempel oke sekarang diarahin ke sini lagi sampai nanti segitu aja sampai ini kenceng jari-jarinya kenceng sekarang sebelah kiri ini kebanyakan ini ini kan ada jeda bikin nempel dulu sekarang sebelah kiri dikencengi ya buat patoan ini lubang pentil nah ini penempelnya mulai dari sini oke udah ketemu sampai pentilnya lagi ini dilihat ininya kurangnya gimana kanan kurang ini ya kanan kirinya udah oke lah oke oke cuma kurang terlalu center kadang ini pengaruh melek udah sering dipakai bongkar pasang bongkar pasang ganti jari-jari jual lagi di baterai atau oke baru beli ya kan begini tuh kurang-senter bisa kanan kirinya sakit kalau sekarang test apa atas bawahnya ini pentoknya dengan はい free hai 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 gimana itu yang ngambang Oh ini ngambang ngambang ya ngambang berarti lawan bisa nempel lawan dari sana nih ini terus di ujungnya sini ini nempel tapi sini kebanyakan ini ini di apa yang sini dikencangan yang sini agak dikendori nanti bagian sini loh dari sini setengah lingkaran ini agak dikendorin yang sini dikencangin gitu oke sekarang kita tes ini dikencangkan di putar sebelahnya arahnya ada perubahan belum oke hasil-hasil peletnya juga jadi ini diputar memang kadang kalau peletnya apa kurang senter atau pernah hantem lubang nggak bisa terlalu senter bro ya tapi setidaknya bisa nggak berasa juga kalau dipakai tapi kalau pengen senter-senter lagi semoga silakan memang kayak ilmu kayak gini ini tergantung operatornya operatornya lebih teliti lagi ya bisa lebih bagus lagi itu loh enggak kayak ilmu matematika itu sama satu beskati dua enggak ini istrinya gini lagi ya kalau nyetel ya misalnya kita dulu di tengah ini kurang apa nanti ini kekurang kanan ya tempelnya dulu kanan itu sambil dikencangkan kurang kiri ini tempelin dulu ke kiri sini ke arah kiri karena ini ada dua kanan dan kiri ini tanah dan kiri ini ini perlu disetel-setel terus kalau dia terlalu maju atau terlalu kelihatan dulu-bulunya ini naik turunnya kelihatan ini disetel di sini ini tempelin dulu di sini ya tempelin dulu sini terus disebelahnya sana renggang nggak tuh biasanya sini makin rendang makin renggang ya kan berarti kurang-kurang sini ya nah yang bagian sini dikendorin setengah lingkaran hampir setengah lingkaran kendorin nah sini dikencangin nah gitu sambil dilihat lagi apanya senternya dimana ikutin aja misalnya ngonoi sebenarnya cuman lagi-lagi lumung kayak gini perlu kepiawayan operatornya itu semakin pihak semakin telaten ya hasilnya semakin oke oke dulu ya kayak gini dulu cara yang bisa dipakai untuk tempatnya tel jari-jari apalagi pengen apa perak-perak sendiri di motor sendiri monggo kayak gini sebelum diserahkan ke ahlinya mungkin ya tapi kalau pengen mencoba semoga cara-cara seperti ini boleh dicoba oke bro sekian dulu video dari saya semoga video ini bermanfaat sampai ketemu video selanjutnya selamat mencoba salam hekso